Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita memulai pada acara ini, ini kalau Bapak-Ibu melihat slide pertama saya, itu sengaja saya pasang dua gambar di situ. Yang satu menunjukkan hasil akhirnya, hasil akhirnya diharapkan ini plan for sukses. Jadi next exit-nya adalah sukses. Dan sukses di sini berarti nanti di akhir rangkaian workshop ini, kriteria suksesnya adalah Bapak-Ibu berhasil mensubmit. Tidak pada dua hari ini mungkin, tapi tidak tertutup kemungkinan juga sudah memang ada yang sampai pada tahap akhir. Jadi itu yang dari awal kita rencanakan bersama. Nah yang gambar kedua mungkin Bapak-Ibu bingung, ini apa nih urusannya dengan Brazil World Cup 2014. Nah itu sebagai simbol spiritnya gitu ya, semangatnya itu seperti setiap World Cup itu selalu penuh dengan semangat, dengan suasana yang menyenangkan gitu. Dan harapannya juga pertemuan-pertemuan ini dan masih ada beberapa sesi berikutnya itu juga menyemangati kita semua untuk menyelesaikan tulisan ini. Termasuk juga saya, karena saya juga ini kesempatan saya untuk melarikan diri juga terus terang dari fakultas. Jadi saya juga punya PR yang harus saya selesaikan dalam dua hari ini meskipun mungkin tidak secanggih yang Bapak-Ibu kerjakan. Berikutnya. Nah tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, saya kira tepat sekali kalau dicerminkan dari gambar tumpukan batu ini ya. Tumpukan batu ini kan maksudnya kalau semakin tinggi batunya, kalau kita naroknya tidak hati-hati, maka akibatnya apa Bapak-Ibu? Amruk toh batunya. Nah ini kita sudah melangkah jauh saya kira dari tahap pertama ya sebagai fondasinya, kita memang perlu meletakkan fondasi yang kuat. Pada saat itu tahap pertama adalah sesi pengantar ya, yang kemudian di situ dibahas mengenai prinsip-prinsip dasarnya sebelum kita menulis publikasi di jurnal internasional. Dan kemudian kita sudah memasuki pada tahap menyusun manuskrip itu sendiri. Dan saya yakin tahap menyusun manuskrip dengan merevisi manuskrip, mungkin ini adalah dua tahap yang kita tidak betul-betul terpisah ya. Kita masih, mungkin Bapak-Ibu juga masih melengkapi, tetapi juga dalam dua hari ini kita gunakan pula kesempatannya untuk sudah memperoleh masukan awal dari para reviewer internal. Jadi di satu sisi memang kita ingin memacu Bapak-Ibu supaya bisa sampai garis finish gitu ya. Tetapi di sisi lain selama dua hari ini juga manfaatkan betul nanti berbagai narasumber yang nanti akan kami sediakan selama dua hari ini. Nah kita sekarang berada di tahapan ketiga. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih pada Bapak-Ibu yang terus setia ya dari tahap pertama sampai dengan tahapan ini. Beberapa peserta yang tidak hadir itu tidak berarti kita kehilangan kontak dan tidak berarti pula bahwa mereka kemudian menjadi tidak bersemangat oleh karena komunikasi dengan tim Mbak Glory itu sangat baik. Sehingga kalaupun mereka tidak hadir ada yang tetap mengirimkan full artikelnya, ada yang memang pamit karena sakit misalnya Puritno dan yang lain. Sehingga pada kesempatan dua hari ini maupun pada tahap berikutnya kita tetap keep kontak dengan kurang lebih 25 peserta yang mengikuti sejak di awal. Kemudian juga pada kesempatan ini memang ada peserta tambahan yang baru hari ini bergabung dan mungkin tahapan sebelum-sebelumnya itu bisa diikuti, dipelajari melalui website ini ya. Jadi ada dua orang, ini kebetulan pimpinan saya yang saya dorong dan saya yakin bisa publikasi di jurnal internasional. Kemudian mungkin nanti juga ada mahasiswa S3 yang tertarik. Nah setelah pertemuan ini memang bukan berarti lalu kita selesai setelah workshop dua hari ini, kata masih ada tahapan yang akan bersama-sama memfasilitasi Bapak Ibu untuk sampai dengan submit. Jadi selama dua hari ini kita berharap mungkin PR terbesarnya itu sudah bisa kita lengkapi seoptimal mungkin. Nah setelah ini kalau melihat jadwal keseluruhan dari blended learning itu masih ada pertemuan mungkin seperti dua tiga jaman gitu kembali di kampus dan harapannya pada pertemuan terakhir kalau tidak salah akhir Juni itu betul-betul kita bisa men-submit manuskrip itu. berikutnya. Nah pada tahap merevisi ini Bapak Ibu, ini seperti Brazil kan ada pemain sepak bolanya yang itu tentu saja akan sangat penting. Jadi para penulis ini adalah pemain utamanya gitu ya. Tetapi pemain utama ini juga membutuhkan supporter yang itu nanti secara keseluruhan akan membuat suasana itu menjadi hidup ya. Sehebat apapun saya kira tim sepak bolanya main kalau enggak ada penonton satu pun saya kira kok enggak seru ya. Nah Bapak Ibu di sini kami letakkan sebagai para pemainnya. Para pemainnya tugasnya hanya dua saja saya meletakkan di situ. Satu keep the spirit gitu. Jadi Insya Allah dengan bersama-sama seperti hati ini itu lebih mudah untuk menyemang hati diri saya sendiri maupun Bapak Ibu sekalian. Dan yang poin kedua adalah ya keep writing and revising ya. Itu yang memang akan terus kita lakukan. Nah para supporternya juga kita siapkan supaya atmosfernya memang kondusif, mendukung gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang kami maksud dengan para supporter pada kesempatan ini ada beberapa tim. Jadi yang pertama adalah formatter. Formatter ini maksudnya adalah yang membantu memformatkan paper Bapak Ibu sehingga sudah lebih mendekati dengan format yang diminta pada saat submit. Contohnya misalnya secara umum itu mereka pasti minta dua spasi. lalu secara umum tabel gambar itu pasti di lampiran. Tidak di tengah teks. Lalu cover page itu pasti mereka sudah meminta apa saja yang harus kita tuliskan pada cover page. Nah hal-hal seperti ini nanti silakan Bapak Ibu selama dua hari ini ada Mbak Glory, ada Mbak Julia di sana yang berkerudung orange itu ya. Ada Mbak Vira mana ya? Ada Mbak Vira bertiga ini akan membantu kapan saja Bapak Ibu ingin supaya formatnya dicocokkan silakan bergantian menyerahkan file-nya. Hanya saja memang ketika diserahkan mungkin saat itu sebentar Bapak Ibu jangan bekerja pada waktu yang bersamaan. nanti bingung karena akan diformat dulu ya. Jadi silakan dimanfaatkan. Nah yang kedua adalah language editor. Mbak Glory. Baik. Jadi ya jadi language editornya akan disini full day besok ya. Nanti malam kalau yang masih bekerja disini juga bisa memanfaatkan language editor mungkin untuk menanyakan atau memang saya kira masih belum menerjemahkan seluruhnya. Ada beberapa juga mungkin yang masih dalam bahasa Indonesia. Tapi monggo silakan ini dimanfaatkan language editor. Kemudian fasilitatornya Bapak Ibu akan datang pada jam-jam tertentu yang mungkin nanti Mbak Glory akan menginformasikan secara individual kepada Bapak Ibu jam-jam berapa mereka akan datang kemari dan silakan ini juga dimanfaatkan. Nah pada pertemuan dua hari ini yang sangat spesial ini adalah hadirnya Pak Jeff Sine. Pak Jeff, could you please stand up ya? Pak Jeff. Pak Jeff ini sebetulnya sudah lama di FKUGM sudah bergabung sejak dua tahun yang lalu. dan saya kira tergantung kita semua kalau kita semua menunjukkan bahwa we desperately still need you in the future and maybe Pak Jeff will remain in FKUGM. Kemudian juga ada, nah ini statistician di belakang ada Pak Dibyo Pramono yang siap melayani berbagai pertanyaan-pertanyaan atau mengkonfirmasi gitu ya terutama saya kira akan di section method dan saya kira juga akan banyak memberikan saran untuk section result khususnya penyajian tabel, grafik, jadi monggo nanti bergantian untuk kalau memang Bapak Ibu membutuhkan silakan berkonsultasi dengan Pak Dibyo Pramono. bagi yang tidak hadir juga bisa mengirimkan melalui email dan insya Allah akan di respons dalam dua hari ini. Kemudian supporter yang lain adalah peer reviewer Bapak Ibu, peer reviewer ini jadwalnya juga individual jadi kita sudah menanyakan kapan mereka bisa meluangkan waktu dan hadir pada kesempatan ini. Wah ini juaranya Prof Yati nih pas masuk wah ini peer reviewer kita yang paling bersemangat ini Prof Maturnuan Rauhnya Nah peer reviewer terutama akan bekerja dengan para penulis yang memang papernya sudah di-assign ke peer reviewer tertentu. Kemudian nah yang terakhir ini tugas kami sebagai organizer ya itu tugasnya adalah timekeeper gitu timekeepernya maksudnya bukan timekeeper selama workshop ini tetapi yang lebih penting adalah sampai dengan akhir bulan ini tugas kami adalah menyemangati dan mendukung Bapak Ibu sekalian agar mendekati akhir Juni kita insya Allah bisa mengirimkan papernya. sekaligus ini juga menyambut bulan puasa jadi bulan puasanya sudah lebih tenang gitu enggak mikirkan paper gitu baik berikut nah kalau kita melihat jadwal workshopnya Bapak Ibu maka sebagian besar waktu itu adalah untuk bekerja mandiri saya yakin ini persoalan terbesar untuk kita semua ya mencari waktu yang bisa melarikan diri dari tugas rutin itu saya kira merupakan tantangan tersendiri jadi mudah-mudahan saya enggak harus mengunci pintu dari dalam tapi ya kita manfaatkan seoptimal mungkin lah selama dua hari ini ya kemudian kemudian sesi narasumber sangat kami batasi jadi hanya pada awal setiap hari di sesi pagi pagi hari ini ada Pak Yodi melalui video ya menyampaikan tentang introduction kemudian besok di hari kedua Pak Jeff akan menyampaikan mengenai how to write conclusion kemudian menjelang akhir ada sesi pula mengenai cover letter dan juga bagaimana cara merespon ke reviewer nah di luar itu waktunya adalah sepenuhnya untuk kita semua bekerja secara mandiri dan yang tidak kalah penting yang terakhir itu jadi Bapak Ibu bisa break at any time gitu tidak ada waktu break khusus silahkan cuma nanti Mbak Glory memantau saja kalau biasanya kalau stuck sering terus breaknya jadi sering gitu nah ini slide terakhir ya jadi saya kira di slide terakhir ini kalau saya diminta memilih salah satu itu saya akan pilih satu don't quit don't quit sampai dengan kita bisa submit bersama-sama baik jadi ini sebagai pengantar workshop selamat bekerja Bapak Ibu dan kami juga siap untuk mendukung Bapak Ibu selama dua hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati